Selamat datang di Podcast Rekreasi TVRI Yogyakarta Halo Sobat Rekreasi, dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama aku Angel Yang bakal nemenin kalian ngobrol bareng-bareng orang yang menginspirasi nih Tapi ada yang beda teman-teman Kali ini yang menginspirasinya itu adalah temanku sendiri Aku spill tipis-tipis dulu ya Jadi dia ini perempuan Dia cantik, manis Kalau jalan tuh lembut banget teman-teman Kalau ngomong tuh halus, lembut Tapi dia merupakan menurutku sendiri ya Pedomanku gitu, inspirasiku Karena dia adalah Miss Hijab Sosial Daerah Isti Merah Mewah Yogyakarta Kita langsung aja sambut Ini dia Miss Farah Halo Farah Halo Kak Angel Boleh dong perkenalkan dirimu kepada seluruh dunia ini Oke, jadi kenalin aku Farah Dewi Anvaro yang saat ini menjabat sebagai Miss Hijab Sosial Daerah Isti Merah Yogyakarta Oke, kalau selain Miss Hijab nih kegiatan Miss Farah Apa aja tuh, Kakak Farah Oke, kita satu-satu aja ya Kita pura-pura gak kenal, pernah kenal ya Kita temenan nih, hasilnya sekamar Iya lagi, satu kontrakan, satu kelas Oke, jadi selain Miss Hijab sendiri Aku itu lagi fokus sama kuliah ya Karena aku berlatar di broadcasting Jadi dulu itu pernah siaran juga di ADTV Jadi presenter Tapi cuma dua kali doang Sehabis itu gak lanjut lagi Karena beberapa alasan Nah, aku juga kadang-kadang jadi talent Jadi aktor juga di Gue bisa aktin yang Kak Farah ya Ya, coba dong aktin dikit-dikit dong Aduh, gimana aku malu banget Atau coba dong, apa namanya, news presenting di sini gitu Misalnya menyapa pemirsa, coba Oke, gimana ya, aku udah agak lupa nih Coba Kak Angel kan juga sering jadi presenter ya Dicontohin Karena pura-puranya kan awalnya Oke, coba ya Halo, selamat pagi pemirsa Kembali lagi bersama saya, Farah Dewi Anvaro Dalam Lensa Petang Kayak gitu Keren banget teman-teman Berarti selain fokus di hijab ya Fokus juga di jurnalis Iya, di broadcasting, penyiaran Jadi talent, kayak gitu sih Masih muda nih dia nih teman-teman ya Mungkin langsung nih Kalau yang tertarik di Instagramnya Aduh, aduh, aduh Oke, langsung kita ya Masuk ke lebih dalam nih Sebelum itu Coba dong kita nih mau tau nih Boleh gak sih diceritain tentang Miss Hijab itu Dan prosesnya tuh seperti apa Miss Hijab ini Oke, jadi Miss Hijab itu beauty pageant di daerah Yogyakarta ya Sebenarnya itu lingkupnya nasional Dan insya Allah nanti Bulan November aku akan melaju ke tingkat nasional Jadi mohon doanya ya Kak Angel dan teman-teman semuanya Nanti bisa dong dari Miss Hijab Yogyakarta Jadi Miss Hijab Indonesia Iya Wah bisa banget Kalau misalkan dapet keluar Kalau misalnya menang nanti diundang lagi ya Aduh, undang aja gak ngomong Oke, oke Terus gimana tuh? Oke, jadi Miss Hijab itu beauty pageant Yang ada berskala nasional Tapi kan aku ikut khusus di provinsi Yogyakarta dulu nih Buat melaju ke nasional Nah, dia selain beauty pageant Tapi dia bergerak juga di berbagai bidang Khususnya di bidang pendidikan Perempuan dan sosial Kayak gitu Kak Dan prosesnya sendiri Aku ngikutin audisi dan rangkaian yang cukup panjang ya Untuk bisa ada di sini sekarang Gimana tuh ceritain dong? Oke, kayaknya Kak Angel tahu deh Karena yang bantuin aku Kalau ini tuh Angel Buat persiapan Mungkin boleh juga gitu teman-teman Ini pahitnya gimana Asem manisnya gimana Sampai bisa memasang mahkotanya nih Aduh, cukup berat ya sebetulnya Karena mengembang amanah juga kan Selama satu tahun ke depan Dan persiapannya itu ya Ya dari audisi Di audisi itu Aku benar-benar nyapin Dari mulai tes ngaji Tes bakat Terus catwalknya juga Terus tes fotogeniknya juga Itu ada namanya beauty pageant ya Yang kayak gitu gak bisa diilangin Nah, terus setelah itu juga Ada penilaian-penilaian kayak interview Terus ada FGD Terus ada lagi debar Kayak gitu Itu kan cukup sulit ya Jadi kita harus Selain cantik nih Kita juga harus menguasai materi Kita harus kaya kan Wawasan Kayak gitu Untuk suka-dukanya Susah buat konsisten ya Karena kan kadang mood kita tuh naik turun ya Buat ikut ajang kayak gini Kadang lagi semangat Kadang kalau lagi capek tuh Capek Atau insecure ngeliat orang yang Keliatannya lebih dari kita Atau kok kita kayak ketinggalan banget ya Nah itu sih susahnya Di konsisten Tapi nyatanya saat ini konsisten kok teman-teman Fun fact nih aku dulu tuh diajak sama dia nih Ayo ikut Miss Hijab Iya bener Cuman Kak Hijabnya menolak Iya Soalnya aku ditolak Ih dia ada seleksi yang agak sulit menurutku Itu hafalan nih teman-teman Iya Karena dia Miss Hijab kan Jadi fokus juga ke Sebagai wanita Sebagai muslimah Sebagai pedoman muslimah Betul Oke Nah kalau misalnya setelah terpilih nih Sekarang ini ya Kegiatannya Kamu tuh apa aja sih Ada proyek apa gitu Setelah mendapatkan Miss Hijab Sosial ini Oke jadi kita kan Tadi udah aku jelasin Kalau bergerak di tiga bidang ya Sosial Pendidikan Dan perempuan Jadi masing-masing dari kita Yang top 3 Yang akan melanjut ke nasional Ini punya program-program khusus Atau advokasi yang akan dijalankan Karena advokasi itu dinilai banget Teman-teman baik di DII Ataupun di nasional nanti Nah aku sendiri Karena aku berlatar sosial Sebagai Miss Hijab Sosial Itu aku pengen fokus ke sosial Karena kan Tapi aku menggabungkan Isu sosial ini Dengan isu pendidikan Dan perempuan Berlatar dari perempuan Itu banyak sekali Yang takut kan Untuk unjuk diri Takut untuk berekspresi Takut untuk berpendapat Jadi aku mencoba mencari tahu Gimana sih Biar perempuan tuh berani Nah dan cara untuk mengekspresikannya Aku kolaborasikan dengan seni Jadi Kak Angel juga suka seni kan Jadi kita berdua Sama-sama pernah jadi aktor Kita pernah aktor bersama Dan lucunya Aku jadi pelakor Dia jadi istri yang tersakiti Jadi kita tuh kolaborasi Udah sering banget Kita proyek bareng-bareng juga Dari segi temenan juga Klop banget Aku apa-apa tuh Diskusinya sama Angel Kita paling sempat diskusi seni ya Iya bener Dan advokasi program-program aku Setengahnya hampir sebagiannya Itu tuh aku bareng Angel Ngerjainnya bareng-bareng Di setiap advokasi aku tuh Angel tuh pasti ada Buat entah ngedukung aku Ngesupport Kayak nyumbangin ide-ide juga Selain para menjadi pedoman Miss Hijab ya Saya juga menjadi pedoman teman yang baik Iya betul Kayak misalkan Aku kan nyari seni nih Seni apa sih Kira-kira yang bisa digunain Perempuan Untuk mengekspresikan pendapatnya Mengekspresikan suaranya Jadi aku memilih seni Itu untuk menjadi wadah aspirasi Para perempuan Dan juga halayak di luar sana Nah kayak misalkan Pameran lukis Jadi tentang perempuan yang Maafkan isu seksual itu Meredar begitu banyak ya saat ini Dan bagi para perempuan Itu sulit sekali untuk speak up Karena ya Banyak yang takut Malu kayak gitu Jadi seni itu bisa menjadi Wadah mereka mengekspresi Tanpa harus menunjukkan Jati diri mereka Jadi seni yang bersuara Begitu Tersirat bukan tersirat Benar sekali Kayak gitu Nah itu juga kan seni Sama Apa namanya Perempuan tadi tuh Untuk landasan aku Tetapi ketika aku lihat juga Ternyata pendidikan di Indonesia Itu masih Jauh sekali ya Karena Berdasarkan data Susainas juga Terdapat lebih dari 4 juta anak Yang tidak Memperoleh Akses pendidikan yang layak Sebanyak itu Miss Farah Sebanyak itu Dan itu karena apa Ada besarnya kesenjangan Di pendidikan di Indonesia Untuk kaum marginal Untuk Apa namanya Kaum perempuan Kan masih begitu dibatasi ya Untuk mengambil pendidikan yang tinggi Apalagi untuk anak-anak Yang ada di pedesaan Karena itu Aku mencoba Menjalankan advokasi Kolaborasi antara Pendidikan dan seni Itu Ke kalangan sosial Kayak ke Panti Asuhan Ke Pesantren anak-anak Di pedesaan Ke sekolah marginal Kayak gitu Teman-teman Kalau kemarin nih Kemana aja nih Kemarin aku udah Ke sekolah Sungai Siluk ya Itu semacam Sekolah marginal gitu Jadi kalau misalkan Anak-anak mau belajar Itu tinggal bawa Botol bekas aja Dan disana ada Kelas-kelas gratis Teman-teman Kayak Kelas melukis Kelas teater Kelas bahasa Inggris Kayak gitu Dan itu Kak Angel juga ikut Ngajar bareng aku Lanjut tuh Selain itu Dimana lagi Selain itu Aku juga pernah Ke Panti Asuhan Perempuan ya Namanya Panti Asuhan Khairanisa Disitu aku mengajarkan Tentang mimpi sih Lebih ke sharing-sharing aja Teman-teman Mimpinya apa sih Nanti kalau udah lulus SMP Lulus SMA Itu mau kemana sih Mau jadi apa Dan nanti mereka Bakal nunjukin tuh Minat dan bakatnya Masing-masing Karena minat bakat Penting banget ya Sejak kecil ya Buat tentuin Arah gedenya itu Mau kemana Kayak gitu Kayak kan kebanyakan kan Karena terharang malu Dan takut kan Perempuan itu kan Jadi butuh motivasi Lebih ya Tapi mungkin Sobat rekreasi di rumah Penasaran nih Gimana sih caranya Farah ini mendorong Para perempuan Apalagi anak kecil itu Buat mengekspresikan Apakah dengan Farah Mencotohkan Atau bagaimana gitu Boleh gak sih Dikasitahu kita Dispil-spil Kalau misalkan aku ya Setiap advokasi itu Aku menjelaskan dulu Latar aku Aku yang dari tadinya Aku takut Aku gak berani Public speaking Aku gak bagus Tapi aku mulai belajar Pelan-pelan Namanya proses ya Gak ada yang instan Yang tadinya takut Aku mulai belajar Pelan-pelan berani Untuk membuka diri aku Untuk berani Unjuk diri Berani tampil Di depan publik Dan berani Mencari tahu Apa sih yang aku mau Apa sih passion aku Minat dan bakat Aku dimana sih Setelah aku Menceritakan latar aku Aku memotivasi mereka Dari cerita-cerita aku Jadi kita tuh Butuh loh Bersuara Suara kita tuh Perlu loh Untuk didengar Kalau gak ada yang dengar Yaudah Kita ekspresikan Lewat wadah-wadah tertentu Salah satunya Miss Hijab juga Miss Hijab ini Wadah juga Untuk sebagai aspirasi Suara para perempuan juga Dan seni yang saya pilih Untuk menjadi Advokasi saya Kepada Kalaya kaum di luar sana Generasi muda Yang ingin bersuara Bisa loh Lewat seni Ternyata kayak gitu Gak hanya ucapan aja Iya Tapi juga dengan tindakan Bener banget Sebagai karya Apalagi karya tuh abadi Apalagi indah juga Kan seni tuh Gak ada jelek Atau bagusnya Semua tergantung persepsi Bener Punya selera masing-masing Dan karya yang abadi Itu alangkah indahnya Jika mempunyai filosofi Yang Atau makna Yang begitu Bener Yang ngena Sama Apa namanya Aspirasi Si hati kita Kayak gitu Semoga perempuan-perempuan Di sana nih Ikutin caranya Miss Farah gitu Untuk bersuara Gak harus lewat Suara Bisa lewat seni Gitu Funpack nih temen-temen ya Farah juga bisa silat loh Gini-gini loh Dia anggun-anggun Dia Sat-sat-sat-sat Begitu loh temen-temen Oke Langsung nih kita Ke pertanyaan selanjutnya Miss Farah ya Berarti nih Miss Farah tuh Emang suka dengan Agent Beauty Pigeon Atau Baru kali ini Atau gimana sih Miss Farah Ini tuh Pertama kali ya Aku ikut Beauty Pigeon Langsung menang ya Alhamdulillah Berarti rezeki ada disitu ya Karena kan Beauty Pigeon itu Biasanya Harus ada batasan tinggi Kayak Harus minimal 160 gitu Sedangkan tinggi ku tuh Cuman 150 Temen-temen Anak kici Anak kici Tinggi kita sama Jadi kita tuh Di kampus dibilang Cipmang ya Karena kita kecil banget gitu Sekalinya lewat nih Miss Hijab Aku ngeliat Kalau misalkan boleh Yang penting Proposional aja Badannya Gak harus ada Minimal Maksimal Tinggi Dan disitu aku mulai Duh aku pengen nih Karena dari dulu aku pengen Cuma terhalang sama tinggi Karena aku ngeliat Kayak lucu aja gitu Gemes Pake-pake Mahkota Pake crown Pake gaunan cantik-cantik Aku pengen Tapi ternyata Miss Hijab tuh Gak sesimpel Cantik ya Gak cuman cantik Gak cuman Di dandan kayak gini Tapi harus ada isinya Kayak gitu Yes Bener Oke nah Kalau misalnya manfaat nih Apa sih yang Miss Farah rasakan Manfaatnya Setelah Miss Farah menjadi Miss Hijab Sosial Boleh diceritain kepada teman-teman Tentunya kalau manfaat itu Banyak banget ya Aku jadi bisa mengasah Banyak skill gitu Kayak misalkan Public speaking Yang tadinya aku masih Takut-takut Ragu-ragu Sekarang aku udah mulai berani Nah terus Selain public speaking Aku juga belajar makeup Karena disana ada Kelas makeupnya Pintek teman-teman Parah dulu gak bisa Make up sama sekali Sama sekali Tapi sejak masuk Miss Hijab ya Baru bisa Masih jadi cantik Ini makeup sendiri ya Misalnya Jadi sekarang Kalau misalkan ada acara Itu makeup sendiri Dulu ya Aku setiap acara Miss Hijab Aku pinta tolong sama Angel Buat makeupin Bang Rintia Lagi-pagi Iya sekarang dia udah sombong Tolong dong Make upin aku Sekarang kita bisa makeup bareng Terus belajar catwalk juga Dulu aku sama sekali Gak bisa catwalk Aku malah hamin satu audisi Itu semalaman Belajar catwalk sama Angel Karena Angel tuh lebih ngerti ya Dunia percewaan ini Daripada aku Lebih centil Lebih feminim gitu Jadi dia ngajarin aku catwalk Pokoknya banyak banget Dia ngajarin aku Dan itu dari luarnya Yang aku dapet Tapi dari dalamnya Itu lebih banyak lagi Wawasan Aku lebih melek Sama isu-isu Ternyata kita tuh Apa sih yang mau Kamu kasih ke orang lain Dampak apa sih Sebaik-baik manusia Adalah yang berguna Yang bermanfaat Bagi orang lain Dan itu yang Aku pelajarin banget Dari Miss Hijab Gimana diri aku Bermanfaat Dan bisa berguna Buat orang Lewat advokasi-advokasi aku Wow Luar biasa Miss Farah Aduh Ceren banget Ada lagi gak Ada lagi gak Manfaatnya Mungkin relasi gitu Kenal banyak orang yang lewat juga Itu sih Karena Miss Hijab kan Termasuk ke duta-duta Keistimewaannya Kekakarta ya Jadi sering banget Ada event-event Kayak gitu Kalau misalkan ada Kemarin aku ikut sekolah wisata Simon Dan itu seru banget Seharian Berarti kamu suka ikut-ikut Kayak gitu Terus ketemu orang-orang hebat lainnya Ketemu orang-orang hebat lainnya Dan itu seru banget Kita bertukar pikiran Pendapat Ketemu orang-orang hebat Dan tahu isi pikiran mereka tuh Adalah Apa ya Anugerah yang luar biasa Karena kamu bisa lihat Betapa banyaknya orang-orang keren loh Di dunia ini Di sekitar kamu Masa kamu mau gitu-gitu aja Nah gitu Gak perlu insecure Tapi berdiri Dan Mengembangkan sayap kamu Belan-belan Gak apa-apa Kalau orang lain bisa Kenapa kita enggak Asik Kalau kamu ragu Gimana orang lain mau percaya sama kamu Gitu Gitu Terus ya Belajar menjadi muslimah sejati sih Karena Miss itu ada singkatannya loh Apa tuh Miss Miss itu Manor, Integrity, Smart, and Salihah Jadi bagaimana kita merepresentasikan Wanita muslimah yang sesuai dengan Miss itu tadi Kayak gitu Jadi Jadi 3B ya Brand Brave Behavior Yes Kayak gitu Selain cantik harus bisa Menunjukkan muslimah Yang terbaik nih teman-teman Mungkin nih barangkali Sobat rekreasi nih Mau ikut juga nih Miss Hijab ya Mungkin ada tahun depan ya Buat di Yogyakarta dan di Ada kok Tiap tahun Boleh dong Miss Farah Dibagi-bagi nih tipsnya Buat teman-teman yang mau ikut Miss Hijab Kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan Kalau misalkan Aku ya kemarin Karena aku mau fokus ke bakat nih Tadinya Aku pertama kali banget Aku siapin bakat aku Itu kita cuma dikasih durasi 3 menit Jadi maksimalin 3 menit itu Untuk nunjukin yang terbaik Yang kau bisa bakat ya Terus yang kedua Itu ada public speaking Itu komponen terpenting ya teman-teman Karena nanti di grand final Itu satu-satu tuh bakal maju Dan ngambil soal secara acak Tergantung isunya apa aja tuh Kita ditanyain Banyak banget tentang pendidikan Perempuan misalnya Menurut kamu lebih penting Pendidikan atau kemerataan Isu kemiskinan misalnya kayak gitu Itu pertanyaannya tuh sulit sekali Jadi kalau misalkan kita demam panggung Gak bisa public speaking Bakal diem doang Di stage itu nanti Kan kemarin Kamu nonton kan Grand finalnya kayak gimana Itu bermacam ragam nih teman-teman Ada yang bagus Ada yang nervous Ada yang gak bisa jawab Tapi ada yang Sampai data-data Pasal-pasal itu dikeluarin semuanya Keren-keren banget Tapi itu tuh sebenarnya Spontan uhuy apa gimana itu Biswara? Itu kita belajar Makanya aku bilang Kita harus belajar banget Itu disiapin banget juga Wawasan itu penting banget Timi Sijab Isi ya Isi daripada look Look itu nomor dua Isi itu yang utama Wow Kata-kata Ridi Jadi harus belajar dulu Dan public speaking Kalau kita pinter nih Tapi kita gak bisa Mengeluapkan isi kepala kita Nah jadinya kacau Karena kita gak menguasai public speaking Public speaking itu Faktor yang penting banget Buat disiapin Ya dalam kelanjutan hidup Juga penting sekali ya teman-teman Iya benar sekali Oke jadi apa aja Tumis Farah Kalau disingkatin yang pertama Siapin bakat kamu Fokusin Misalnya Farah ke teater Berarti dia fokusin ke teater Betul Ada lagi tadi Terus public speakingnya Dan Terus makeup juga Catwalk Banyak-banyak belajar Menambah wawasan Kayak gitu Terus advokasinya jangan lupa Untuk program-program yang dijalankan Siapin Isu sosial nih yang sekarang Lagi hangat ya Miss Farah ya Terus kamu Coba deh kamu Tepatkan diri kamu ya Farah ya Untuk menyelesaikan masalah tersebut Oke Tapi nih Kita nih jadi penasaran juga nih Sebenernya cita-cita Miss Farah Sebenernya tuh Apa sih minatnya tuh Selain menjadi Miss Hijab gitu Cita-cita mungkin dalam segi pekerjaan Dalam hidup kedepannya Itu apa sih Farah sebenernya Saya juga kepo Gue gak pernah nanya ke lu nih Kayaknya aku pernah bilang gak sih Kalau misalkan Aku tadinya ya Pengen jadi presenter guys Oh iya Karena kita sama kan latarnya Kita praktekan Biasanya Kalau gak aku presenter Angel presenter Atau aku producer Nanti dia presenternya Ya ganti-ganti Kayak gitu Dan kita saling bantu Dimana kurangnya Kayak gitu Nah dari praktekan sehari-hari itu Aku bisa tahu nih Kalau misalkan Aku tuh pengen kerja Di bidang broadcasting ya Aku Di rencanaku ke depannya nih Gak tahu Lalu alam ya Gak ada yang tahu Pengennya di station TV sih Amin Di bidang producer Atau presenter Cuman ya Aku masih mikir-mikir lagi kan Kayak Dengan beberapa hal Kayak Aku masih pengen gak ya Di bidang ini Cuman untuk sekarang Aku masih pengen di presenter sih Amin Semoga tercapai cita-cita aja Amin Soalnya juga ya Oke Kalau misalnya Harapan untuk Miss Farah nih Kedepannya mungkin Selain untuk perempuan nih Untuk Miss Ijab Farah sendiri gitu Maksudnya Harapan untuk Farah Kedepannya Farah berharap Seperti apa Aku berharap Bisa terus Mengembangkan diri aku Dan untuk kalian juga Semuanya di luar sana Jangan takut Untuk berproses Awalnya sebelum mula itu Emang kayak Ih takut banget Kayak masuk jurang Kayak ih dalam banget Gak kelihatan Gak kelihatan ujungnya Tapi percaya Kalau misalkan Udah berani ngelangkah sekali Itu jadi mudah Jangan dipikirin Dijalanin Kalau dipikirin Gak jalan-jalan Gak bisa maju Kapan majunya Aku ngeliat orang lain Cara aku ya Memotivasi diri aku Aku ngeliat orang-orang keren Aku ngeliat public figure yang Ih keren banget sih Kok aku gini-gini aja Bukannya aku membandingkan ya Itu memotivasi diri aku Kapan sih aku mau Berangkat Kapan aku mau Menjadi seperti mereka Atau versi terbaik Dari diri aku Kalau aku gak Berangkat dari sekarang Kayak gitu Tadinya tuh aku males Ikut-ikut kayak gini Karena ngapain sih Aku mau kuliah aja Tapi aku mikir lagi Aku gak mau deh Gini-gini aja Aku mau bermanfaat Untuk orang lain Aku mau berproses Aku mau terus-terus-terus Buat mencari Buat menggali Sampai mana sih Batas kemampuan aku Kayak gitu Jadi aku berharap Buat aku sendiri Dan orang-orang di luar sana Jangan pernah berhenti Berproses Wow Keren banget nih temen gue nih Temen-temen Temen aku juga keren banget Jadi artis ya besok Amin Rencana kita gitu tuh Artis TVRI Rencana kita dulu Mau jadi content creator Mau jadi artis Mau jadi presenter Jadi di channel kita tuh Kita jadi presenter ya Far Tapi selain kita tuh Jadi content creator Dan artis Terus ternyata Jadi content creator Susah Iya Belum diciptakan nih Oh iya temen-temen Fun fact nih ya Farah nih juga pernah Dapat hujatan ya Farah Bukan hujatan Tapi orang yang berusaha Buat menjatuhkan Farah Oh iya ya Ya karena semakin tinggi pohon Semakin kencang anginnya Farah kan pake kayak gini kan Tapi dia pake gini Tapi bajunya panjang gitu Dibilang Miss Hijab Kok pake tank top Lah kan pake dalam Ada aja temen-temen Kalau yang gak suka ya Tapi yang kayak gitu Yaudah gak usah ditanggepin Ada juga nih Aku pake bulu mata palsu kan Tiap misalkan mau Mau formal Nah itu keharusan ya Farah Iya harus tempel bulu mata palsu Biar keliatan di kamera Kayak gitu kan Terus ada yang komen aja gitu Mbak itu eyelash haram Kayak gitu Terus aku Aku gak eyelash kan Aku belum mata palsu Dan dicompot abis itu Tapi kayak Yaudah gak apa-apa namanya Perspektif orang kan Gak semua orang bisa suka sama kita Dan itu sih resikonya Aku yang followersnya ber-3 ribuan aja Itu banyak yang hujan Gak banyak sih Cuman ada beberapa aku namanya Apalagi jadi konten kreator Apalagi jadi konten kreator Makanya kita kuat Kita jadi gak jadi Kita kuat gak ya jadi konten kreator Kalau mental kita kayak gini Mungkin kita masih membangun mental kita ya Farah Semoga mental kita makin bagus ya Kuat menjadi artis Angel tuh actingnya juga keren banget tau Tentang lu nanti Tentang lu nanti Tentang lu nanti Nanti lu kan Kita bersaing secara sehat Karena bukannya menusuk Tapi kita harus saling mendukung Merangkul bareng-bareng Buat kita berproses sama-sama Hasilnya itu tergantung Sama proses dan usaha kita Tuhan tuh gak pernah salah Buat naruh porsinya masing-masing Wah mantap Oke kalau misalnya rencana ke depan ya Ada proyek atau karya yang mau kerjain Atau ada karya terbaru kemarin gitu Kalau proyek itu aku masih seputar Advokasi program-program aku ya Ke sekolah-sekolah tadi Ke pesantren Daud Khalifatullah Ada juga ini di Magetan ya Itu di desa banget Jauh Nah karena itu aku berusaha Untuk membantu Ya itu kaum-kaum teman-teman Anak-anak yang terbelakang Yang kurang mendapatkan akses pendidikan Kayak gitu Nah sama nanti ke depannya Bakal ada Tular Nalar sih Itu udah gede juga ya platformnya Jadi itu untuk apa ya Program yang Untuk literasi para Lansia Jadi kan sekarang banyak banget informasi Misinformasi ya Hoax yang beredar Dan terutama Lansia yang Sorry Gaptek Itu sering kemakan hoax Tertipu dan segala macem Jadi Aku Gabung sebagai fasilitator Di Tular Nalar Untuk Membantu para Lansia Membimbing Untuk literasi digital Gila Keren banget Seperti itu Semoga Miss Farah Selalu sukses ya Mungkin ada Instagram Yang mau disampaikan Barangkali teman-teman Sobat rekreasi Mau bertanya gitu Oke buat yang pengen Nanya-nanya Bisa banget DM aku Di F Farah F-nya double Farah Dewe Yes Oke Mungkin itu aja ya Farah Nanti kita ngobrol lagi Lain kali Oke itu dia Sobat rekreasi Perjalanan kita hari ini Ngobrol-ngobrol kita hari ini Terus tetep pantengin Youtube ofisial TVRI Yogyakarta Buat ketemu orang-orang hebat lainnya Setiap Sabtu Malam Jam 7 Aku Salma Pamit undur diri Dan Aku Farah Sampai jumpa Bye Bye guys Selamat rekreasi